Kual 2019 ini, tiga terpidana kasus narkoba mendapat vonis mati dari pengadilan negeri Bengkali Seriau. Perang melawan narkoba belum berakhir. Dari data Badan Narkotika Nasional, ada sekitar sembilan terdakwa kasus narkoba yang difonis mati sepanjang 2018. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Julia alias Yardim Asraib dengan pidana mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkali Seriau jatuhkan vonis mati untuk tiga kurir narkoba jaringan internasional. Mereka adalah Juliar, Deddy Purwanto, dan Andri Syaputra. Warga Kabupaten Meranti ini sebelumnya tertangkap dengan barang bukti 55 kg sabu dan 47.000 butir ekstasi asal Malaysia. Mereka diamankan Mei 2018 lalu di Pelabuhan Roro Bengkalis saat menyeberang dengan narkoba tersebut. Kami sangat mengapresiasi perusahaan dari Majelis Hakim karena sudah mendapatkan dengan tuntutan kita. Karena memang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan juga kepada ketiga terdakwa ini, yang patah sejati adalah hukuman mati karena sesuai dengan perbuatan mereka yaitu sebagai perantara dan juga banyaknya barang bukti yang dibawa oleh ketiga terdakwa ini. Vonis mati ini menambah panjang daftar terpidana kasus narkoba yang menunggu eksekusi mati. Sementara itu di tahun 2018 ada sekitar sembilan terdakwa kasus narkoba yang dijatuhi vonis mati. Di antaranya tiga pelaku penyelundupan satu ton sabu yang ditangkap Juli 2017 di sebuah hotel di Anyer, Cilegon, Banten. Mereka adalah Liao Guan Yu, Chen Weichuan, dan Suyung Li asal Taiwan. Padilis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jatuhkan vonis mati untuk ketiganya April 2018. November 2018, geliran pengadilan negeri Batam menjatuhkan vonis mati untuk tiga penyelundup 1,03 ton sabu asal Taiwan. Para terdakwa tertangkap saat menyelundupkan sabu di kapal Sunrise Glory awal tahun 2018. Badan Narkotika Nasional juga telah mengidentifikasi 654 kawasan rawan narkoba. Sementara itu ada lebih 15 ribu pengguna narkoba telah direhabilitasi dan 4 ribu orang telah menjalani lainan pasca rehab. Tim Liputan melaporkan untuk NET.